Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 163 yaitu aktivitas ke-6 Nah disini kalian akan mempelajari bagaimana mengurangi berat badan Nah sebelum itu kita, sebelum kita bahas kita terjemahkan dulu Nah tugasnya adalah bekerja dalam berpasangan, diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut Nah bayangkan bahwa kamu itu memiliki berat badan yang berlebih, overweight Dan kamu benar-benar ingin mengurangi berat badan tersebut Yang pertama yang A, apa yang akan kamu lakukan Yang kedua, apa yang membuat kamu memilih tindakan itu Yang setelah kamu lakukan, apa alasannya Nah tugasnya adalah kamu bisa menuliskan jawaban kamu itu di bawah ini Atau diskusikan saja dengan teman kamu itu Ingat selalu menghargai orang lain dan menghargai pendapat mereka masing-masing Ya jangan ditertawakan Nah bagaimana caranya, nah kalian perhatikan dari atas Kita lihat di atas ya Yang ini dia ya gambar 52 Ya aktivitas pertama yang perlu kalian lakukan pertama itu Berpikir positif atau berprasangka baik Ya kemudian itu istirahat yang cukup Istirahat yang cukup ini biasanya sekitar 8 jam dalam 1 hari Kemudian ada olahraga, olahraga yang teratur Jangan olahraga yang terlalu berat Atau mungkin bisa kamu berkonsultasi Masuk-masuk pada gym Ada klub gym ya Olahraga, gimnastik Nah disana kalian didampingi oleh Kesehatan tentang bagaimana mengurangi berat badan Dan kenapa nutrisi yang terakhir Karena nutrisi ini banyak yang akan kita bahas Yang pertama itu kenapa nutrisinya Nah kita lihat ini Ya Nah Ini dia Dari teks sebelum ini Nah ini ya Yang pertama itu kalian lakukan untuk nutrisi ini Mengganti makanan sampah yang tidak sehat Dan makanan snack Makanan-makanan ringan Menjadi makanan yang bernutrisi Nah itu langkah pertama Nah kemudian Yang kedua adalah Makan-makanan yang berada Mengandung vitamin esensial dan mineral Agar fungsinya optimal Ya Kemudian ada juga yang disarankan makan tomat dan buah beri Ya Nah kemudian Nah kemudian juga Makan yang memiliki ini nutrisi ya Yang mengandung Iron Zat besi dan asam lemak omega 3 Yang ada pada makanan yang berprotein tinggi Nah itu yang harus kamu lakukan Kemudian Kemudian Makan kamu itu Dan paling lambat makannya itu sebelum jam 6 sore Kalau sudah jam 6 sore tidak boleh makan lagi Bagaimana kalau terasa lapar Maka kalian harus minum air Air putih Ya jangan air bersoda Begitu juga dengan Junk food Makanan minuman-minuman bersoda itu termasuk juga junk food itu Makanan-makanan botol Yang kurang sehat Jadi minuman yang sehat itu Adalah makanan minuman-minuman yang air putih itu saja Tentikan minum yang bersoda Yang memiliki gula yang berlebih Nah itu dia Itu caranya Agar kamu bisa mengurangi berat badan Dan kembali memiliki berat badan yang proporsional Nah itu dia Nah barangkali itu dulu Dan bagi kalian yang punya pendapat yang berbeda Silahkan kalian sampaikan pada kolom komentar Nah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang lain juga Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat ya Sampai jumpa